Nasi goreng buatannya disebut enak oleh para mantan, Bilisaputra ada niat buka usaha baru. Bilisaputra mengaku sempat memasak nasi goreng untuk para mantannya seperti Susan Sameh, Hilda Fitria, hingga Amanda Manoko. Bahkan Bilis menyebut bahwa ketiga wanita yang sempat mengisi hatinya itu telah mengakui kelezatan nasi goreng buatannya. Hal itu diungkapkan Bilis kepada karyawannya saat menyantap nasi goreng buatannya bersama. Gue udah diakuin, bukan karena mantan-mantan gue ya. Demi Allah nih gue beri sumpah, yang gue masakin. Amanda Manoko bilang enak, enak banget. Gue berani sumpah, yang gue masakin Amanda Manoko bilang enak, enak banget. Hilda bilang enak banget. Susan juga ujar Bilisaputra sebagaimana dikutip pikiran rakyat depok.com dari kanal Youtube Bilisaputra minggu 8 Agustus 2021. Mantan Amanda Manoko itu menyebut juga sudah banyak orang yang mengakui bahwa nasi goreng buatannya itu enak. Dia mengatakan nasi goreng tanpa kecap telah menjadi andalannya selama ini. Gue pinter bikin nasi goreng gak pakai kecap. Gue udah diakuin, bukan karena mereka mantan-mantan gue ya. Adik Mendiang Olga Saputra itu menyebut bahwa dirinya sejak dahulu jago dalam membuat nasi goreng. Bahkan Bilis juga mengaku, mengetahui resep rahasia dari para pedagang nasi goreng. Mantep ya, gila ya. Gue pinter ya, masak. Sumpah guys, gak bohong. Bukan gue dikini-kiniin. Tapi emang gue enak banget nasi gorengnya dari dulu pinter bikin nasi goreng, kata Bilisaputra. Menurut dia, nasi goreng buatannya itu memiliki cita rasa yang tepat. Cakep ya, gak keasinan. Pas banget, ucapnya. Momen Bilisaputra memasak nasi goreng itu berawal saat tiga orang karyawannya mengaku lapar dan akan memesan makanan melalui aplikasi online. Namun setelah meminta izin kepada dirinya, Bilis menawarkan diri membuatkan makanan untuk para karyawannya itu. Usai Bilis memasak nasi goreng, para karyawannya itu mengakui kelesiatan masakannya tersebut bahkan ada yang menyarankan untuk membuka usaha nasi goreng. Menanggapi hal tersebut, Bilis mengatakan akan membuka usaha nasi gorengnya jika dirinya sudah tidak terlalu sibuk. Nantilah buka usaha nasi goreng, kalau enggak begitu sibuk banget, kata Bilisaputra sambil menyantap nasi goreng buatannya.